Halo semuanya, TradingView beberapa hari lalu baru saja mengeluarkan fitur yang menurut saya sangat berguna bagi kita semua para trader SMC dan juga press action lainnya yang menggunakan SND di dalam analisanya. Beberapa di antara kita mungkin ada yang menggunakan volume sebagai tambahan konfluence di dalam analisa trading plan kita. Nah, update TradingView kali ini berkaitan dengan hal tersebut. Langsung saja kita lihat fitur barunya ya. Kita klik di sini, what's new? Lalu akan muncul beritanya, Introducing Volume Candles, A New Chart Type. Jadi, memperkenalkan candle volume, sebuah tipe baru untuk chart. Di sini kita dapat memilih candle volume sebagai sebuah tipe chart yang ingin kita pakai di dalam tampilan chart kita. Tipe candle yang baru ini diharapkan dapat membantu kita untuk memvisualisasikan volume yang ada. Dan ini cukup berbeda dengan indikator volume yang sudah ada ya. Indikator volume yang sudah ada sebelumnya itu masih terpisah dengan chart yang sudah ada. Nah, dengan candle yang baru ini semuanya menjadi satu. Langsung saja kita cek ya. Nah, di sini teman-teman dapat melihat tampilan defaultnya ya. Ini untuk candlestick yang normal. Sekarang kita perbesar salah satu chartnya. Ini tampilan yang candle normal, candles. Lalu kita coba ganti ke volume candles. Kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, jadi zoom in, kita zoom out dulu. Nah, di sini terlihat candle yang volumenya lebih besar itu width-nya, lebarnya akan lebih besar juga. Contoh paling terlihat yang ini, candle yang ini. Di sini terlihat candle satu yang ini, itu volumenya besar. Jadi, dia lebarnya lebih besar juga. Begitu pula candle yang ini. Nah, ini terlihat bahwa volume di candle yang ini, volume tradingnya itu besar. Jadi, satu candle ini kan mewakili 4 jam ya. Jadi, transaksi yang terjadi di satu buah candle ini, dalam 4 jam ini, itu volumenya besar. Dan ini tentunya dapat menjadi confluence tambahan ya. Sebagai contoh, kita marking H4 supply seperti ini ya. Nah, ini tentunya menjadi confluence tambahan. Berarti supply yang kita marking ini, terdapat imbalance dan juga volume yang besar. Nah, sekarang kita coba ke time frame yang lebih rendah, di M15. Kita lihat. Kita ganti dulu candle-nya ke volume candle. Kita lihat perubahannya. Di sini dapat kita lihat, candle yang volumenya lebih besar akan lebih lebar. Nah, di sini dapat kita lihat, candle ini berarti volumenya besar. Begitu pula candle yang ini. Kita coba marking sesuai rules marking SND versi kita ya, versi SMCI M15 supply. Nah, sama juga ini menjadi confluence tambahan. Ketika kita sudah marking M15 supply, lalu kita lihat, terdapat strong imbalance dan terdapat volume yang besar. Dan ternyata, area ini kebetulan works. Nah, ini sesuai dengan trading plan kita ya. Ini kebetulan asian session. Lalu ini juga M15 supply dan volumenya besar, unmitigated. Jadi, bekerja. Kita lihat contoh lain. Nah, contoh ini juga volumenya cukup besar. Ini juga menjadi supply kita ya, di sini. Sampai atas. M15 supply. Terdapat bearish move dengan volume yang besar. Nah, tentu saja tidak selalu work ya. Misalkan seperti ini. Ini M15 demand. Terlihat terdapat strong movement ke atas. Lalu terdapat juga volume yang cukup besar. Ya, karena tetapi ya, tertembus. Jadi, sekali lagi, volume ini ya hanya sebagai confluence tambahan saja. Nah, sebagai contoh ini. Ini kalau dilihat volumenya cukup besar. M15 supply menyebabkan strong movement dengan volume yang besar. Akan tetapi ya, pada akhirnya tertembus juga. Jadi, pakailah ini sebagai confluence tambahan ya. M15 demand. Kita coba lihat di M1. Kita ganti candle-nya menjadi volume candle. Nah, ini berlaku di semua time frame. Misalkan ini, ini demand-nya mungkin kurang baik ya. Versi kita terlalu lebar. Tapi ya, bisa bekerja juga. Sekian R. Nah, misalkan ini, ini volumenya besar. Akan tetapi ya, tidak sesuai dengan kriteria marking SND kita. Jadi, volume besar saja ini tidak dapat berdiri sendiri ya. Perlu ada confluence-confluence lainnya. Nah, misalkan ini M1 supply yang ini bekerja. Kita coba lihat ke time frame second. Chart-nya seperti ini, kita ganti ke volume candle. Nah, disini dapat kita lihat contoh simple-nya ini ya. Candle ini, itu kalau dilihat memang menyebabkan strong movement ke atas. Akan tetapi kalau dilihat, lebarnya itu tidak seberapa. Normal saja lebarnya. Jadi, terdapat imbalance menyebabkan strong movement ke atas. Akan tetapi, tidak didukung dengan volume. Nah, lain hal dengan candle yang ini misalkan. Ini S5 supply. Tapi, terdapat strong volume. Volume yang cukup besar. Nah, ini juga candle gemuk. Ini menjadi second 5 demand. Jadi, ini sebagai tambahan confluence ya. Saya kira cukup berguna dan saya sendiri juga memakainya. Ini dipadukan dengan market structure dan S&D. Itu saja sudah cukup strong ya. Seperti biasa, kita marking S&D, lalu kita memanfaatkan premium versus discount. Tentunya itu akan works ya. Sebagai contoh ini, demand yang ini kenapa tertembus? Ya, simple karena dia berada di premium area. Ingat, demand yang baik itu better berada di discount area. Supply yang ini bekerja mengapa? Karena terdapat imbalance. Lalu, tadi kita juga melihat terdapat volume yang cukup lumayan. Dan, dia berada di premium area. Nah, dengan perpaduan tools yang sudah ada ini, market structure. Lalu, kita marking S&D secara manual untuk saat ini. Ya, kedepannya kita sedang develop indikator SMCI untuk S&D ya. Tapi, itu masih dalam tahap development. Nah, dengan market structure yang ada, kita mapping. Kita tahu trendnya. Lalu, kita tahu juga area premium dan discountnya. Lalu, kita marking S&D. Kita refinement. Lalu, kita juga padukan dengan volume. Lalu, kita juga turun sampai ke time frame yang sudah ada. Time frame terkecil. Kita berani. Nah, saya kira itu sudah menjadi sebuah trading plan simple yang probability-nya cukup besar. Jadi, senjata-senjata yang saya pakai sejauh ini ya cukup ini. Market structure, S&D. Kemudian ditambah dengan volume yang baru saja ada ini. Oh iya, saya belum menunjukkan page ini ya. Trading view blog yang menjelaskan mengenai volume candle ini. Nah, di sini terdapat keterangan yang penting yaitu chart tipe ini hanya berlaku untuk user dengan tingkat subscription premium atau lebih tinggi. Jadi, teman-teman yang tingkatannya free tidak dapat memakai fitur volume candle ini ya. Dengan makin bertambahnya fitur-fitur yang hanya tersedia oleh user dengan tingkatan subscription tertentu, maka saya mendorong teman-teman semua untuk mau mengalokasikan dana untuk ikut dengan subscription ini ya. Saya yakin ini investasi yang worth untuk perjalanan trading teman-teman semua. Bagi teman-teman yang berminat, saya tidak menyarankan teman-teman untuk memakai versi trial yang biasanya banyak dijual di marketplace ya. Begitu banyak resiko dan ketidaknyamanan. Dan sebaliknya, saya menyarankan teman-teman untuk menunggu event promo dari TradingView. Misalkan ketika Black Friday atau Cyber Monday atau juga Chinese New Year. Biasanya terdapat promo sebesar potongan 70% atau juga ekstra 2 bulan dan lain sebagainya. Jadi, pantangin terus aja promo-promo yang sudah ada dan juga saya seringkali share juga promo ini di grup Telegram dan juga di grup Discord. Oke, teman-teman itu saja untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan market structure indikator versi TradingView, masih terdapat potongan sebesar Rp110.000 bagi teman-teman yang tergabung di dalam grup Discord. Jadi, manfaatkan kesempatan ini ya. Oke, teman-teman. See you on next video. Bye-bye.